Intro Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Memko Pem Kamuhajir Effendi didampingi Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Safri Zalzad A, meninjau penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan, termasuk memastikan bantuan satu isoteng oksigen beserta liquid oksigen yang dibantu oleh negara Singapura yang sudah tiba. Isoteng yang berkapasitas menampung 20 ton oksigen ini sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjarmasin dengan harapan dapat terus suplei di wilayah Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, bantuan oksigen dari pemerintah di Gapur sudah datang. Jadi ini dia bukan gaji, tapi namun sudah. Dan jumlahnya 20 ton, dan setelah itu isotengnya bisa digunakan untuk mengisi oksigen dari sumber yang lain dan sumber yang lain sudah ada yang menjamin siap untuk diisi. Tidak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir FND juga turut memantau ketersediaan tempat tidur atau bed occupation rate di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjarmasin yang diakuinya masih di bawah 50 persen.